Pembeli seseorang pelaku perampakan mobil di Medan Sumatera Utara menangis sambil menyembah minta maaf saat dipertemukan dengan korbannya. Pelaku berhasil ditangkap petugas ketika aksinya digagalkan oleh korban beserta warga karena pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Pria berbadan tegap ini menangis sambil menyembah dan meminta maaf kepada korban. Di Ketawi, Hairuddin Ahmad Febri Simarmata merupakan salah satu pelaku perampakan mobil sedan. Pelaku ditemukan oleh korban di Rumah Sakit Bangkaran Medan karena petugas kepolisian berhasil melumpuhkan kaki pelaku dengan tima panas. Saat menjelangkan aksinya pelaku berlagak jagoan dengan mengaku dari anggota kepolisian, pelaku juga tidak sendirian, meledan bersama dua orang berkannya. Pelaku nekat melakukan aksinya dengan modus melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kedaraan di kawasan Jalan Tuasan Medan. Saat pelaku hendak merampas kunci mobil, korban melakukan perlawanan dan terjadi keributan. Keributan antara korban dan pelaku sentang mengundang perhatian warga. Dari situ, polisi berhasil mengamankan satu pucuk senjata api laras panjang rakitan berikut tujuh butir peluru jenis kaliber yang digunakan saat beraksi serta mobil korban dan dompet korban. Pada saat di jalan tuasan, dipepet oleh satu buah kendaraan berisi tiga orang yang mengaku-ngaku sebagai polisi. Pada saat selesai melakukan pemeriksaan, para pelaku meminta kunci kendaraan. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara, polisi juga masih terus mencari dua orang pelaku lainnya yang berhasil kabur. Dari Bedan Sumatera Utara, Adipa Lapa Harhak, INews, melaporkan.